Al-Fatiha 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 duduk dihormatil kumudi dengan keharaman duduk alaihi di atas koberin muslimin alaihi di atas koberin atau koberin muslimin walwati dan menginjak walwati dan menginjak di koberin karena hadis asfihi di dalamnya di dalam ini di dalam hormatil kumudi lahkhirihi yorudtuhu iyalah yorudtuhu iyalah menolak menolakku kepada jesmu syarhi muslimin apa andal murwati sesungguhnya yang dikehendaki sesungguhnya yang dikehendaki biljudusi dengan duduk alaihi atas koberin alaihi atas koberin julusuhu liqadha ilhajasi julusuhu iyalah duduknya man iyalah duduknya man liqadha ilhajasi karena kodilhajasi kama bayyanatku riwayatun ufro kama sebagaimana keterangan bayyanat yang menjelaskanku kepada ma riwayatun apa riwayat ufro yang lain ufro yang lain ini hanya sekedar apa ya penegasan dari musenif bahwasannya dalam beberapa kitab ya termasuk di dalam syarhnya muslim itu dijelaskan haram duduk dan jadi hukumnya lebih apa lebih tegas lagi bukan makru haram haram duduk dan menginjak diatas kuburan keharaman disitu ternyata yang dimaksud itu bukan duduk biasa tapi keharaman disitu kok sampai ke hukum haram ternyata yang dimaksud haram disitu ya duduk itu dengan posisi dengan maksud kodilhajasi ya seperti kencing misalnya agam minangi kuburan dan lain sebagainya lah yang mengotori itu bukan ketika maksudnya seperti itu ya bukan hanya maksudnya selanjutnya selanjutnya wano bisa wano bisa dan digali wujuban dengan wajib digali kobroman apa kuburannya orang kobroman apa kuburannya orang duvina yang dipendam atau dimakamkan duvina yang dipendam dengan tanpa suci tujuannya digali jadi seandainya ada mayid Hai apa namanya dimakamkan sudah dipendam dalam keadaan belum dimandikan kan itu belum dimandikan maka wajib hukumnya digali lagi digali lagi mayidnya itu kuburannya digali lagi tujuannya itu liuslin liuslin karena dimandikan agar dimandikan dimandikan karena yang belum dimandikan atau tayangmumin atau tayangmum naam intawai yara walau binatnin harumah naam iya iya memang harus harus apa wajib digali karena belum dimandikan maka gitu kok sudah dimakamkan tapi ya intawai yara jika berubah siapa mandufina berarti mayid ya intawai yara jika berubah siapa man atau mayid walau binatnin walaupun dengan busuk bau busuk ya harumah maka haram apa an-nabishu ya maka haram apa menggali artinya kebolehan apa ketentuan wajib digali lagi karena mayidnya belum dimandikan itu selama mayid belum belum berubah belum belum berubah kalau sudah berubah enggak perlu malah jadi haram hukumnya di bisa jadi langsung kejadiannya yang kedua bolehnya apa atau wajib menggali lagi berarti menggali menggali kuburan wali ajli mali wairin dan karena hartanya orang lain karena hartanya orang lain contohnya bagaimana keandufina sebagaimana di pendam atau di kubur siapa man fitau bin di dalam pakaian baju mawsubin yang diwasap pakaiannya yang dipakai mayid atau salah satu kain kafannya itu diwasap misalnya awardin mawsubatin awardin atau di dalam tanah mawsubatin yang diwasap yang diwasap ya nah itu digali lagi karena ada harta orang lain yang ada pada diri mayid digali lagi tapi dengan catatan intolabel maliku intolabel jika meminta intolabel jika meminta atau menuntut al maliku siapa pemilik ya kalau pemiliknya menuntut berarti kan rito ya sudah tidak usah dikali lagi kalau diminta sama pemiliknya disuruh pindah semisal dikubur di lahannya orang lahan pribadi setelah itu pemilik tanah itu tidak rela ya sudah digali lagi dipindah terus ada ketentuan lagi wawujidah ma yukavano wawujidah dan ditemukan dijumpai atau ditemukan ma apa sesuatu ma apa sesuatu yukavano yang dibuat kafan apa kain kafannya ada ya awyutfano fi awyutfano atau di apa namanya awyutfano atau dipendam dimat dikuburkan siapa manfihi di dalam ma wa illa dan jika tidak wa illa dan jika tidak berarti tidak ada yang memang apa namanya bajunya itu hasil whatsapp atau kain kafannya kain yang di whatsapp atau apa tanah yang digunakan itu adalah tanah whatsapp tapi tidak ada lagi ya artinya tidak ada lagi sudah itu sudah jadi satu-satunya pakai cara itu sudah tidak ada jalan lagi maka kalau seperti itu ya lam yajus lam yajus maka tidak boleh lam yajus maka tidak boleh apa menggali karena tidak ada jalan lagi kecuali itu terus awsakotofihi mutamawalu atau jatuh atau jatuh fihi di dalam kubrin mutamawalu apa mutamawal yang bernilai harta mutamawal mutamawal dan apa yang bernilai harta waillam yaitlubhu malikuhu waillam yaitlub walaupun tidak meminta hu kepada ma malikuhu siapa pemiliknya hu ano apa pada mutamawal hu pada mutamawal malikuhu siapa pemiliknya mutamawal tapi bernilai harta kan berarti menyanyikan harta jadi satu contoh ketika apa namanya penggalian kuburan waktu mau ini apa namanya mengebruk ya mau menutupi kubur disitu tau-tau ada cincinnya apa cincinnya orang atau jam tangan terjatuh ke dalam kuburan ikut terpendam bersama mayitnya maka ini juga harus digali lagi ya karena apa namanya tujuan ingin mengambil harta itu kalau itu ditetapkan tetap dibiarkan maka menyanyiakan menyanyiakan harta digali lagi untuk mengambil apa namanya jam tangan atau cincin yang terjatuh di kuburan itu walaupun pemiliknya tidak menghendaki itu yang alasannya agar tidak menyanyiakan harta harta lalit lalit apa namanya littagfini lah tidak lah tidak littagfini karena mengkavani indufina jika dipendam siapa man atau siapa mayit bila kafnin dengan tanpa kafan wala lantijak lissolati karena solat karena solat ba'da'iha latitturabi alaih ba'da'iha latitturabi setelah apa namanya setelah menguruk tanah atau ngebruk tanah alaihi atas mayit atas man tidak diperbolehkan maksudnya tidak diperbolehkan digali lagi kalau alasannya itu lupa tidak dikavani misalnya ada seandainya ada jadi mayitnya lupa tidak dikavani tahu-tahu langsung dikubur tanpa kain kafani sudah dikubur makanya tidak perlu digali lagi jadilah litakfi alasan mengkavani karena lupa kenapa karena tujuan mengkavani itu kan menutupi aw 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 ketika sudah ada dikuburan kan otomatis sudah menutup aw 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 dengan dipendam itu kan sudah tertutup tidak bisa dilihat oleh banyak orang itu alasannya terus begitu juga tidak tidak boleh digali lagi karena mau disolati misal ketika mayit itu dikubur lupa tidak disolati tahu-tahu sudah dimakamkan diguburkan tidak disolati tidak tidak perlu digali lagi kenapa karena masih ada cara lain yaitu boleh mensolati mayit di atas kubur kuburan jadi mayitnya sudah dimakamkan sudah dikubur itu masih bisa mensolati kalau lupa tidak dimandikan ya harus ya wajib digali lagi untuk dimandikan selamat dikubur Terima kasih.